Hai assalamualaikum sahabat berkebun sahabat organik hari ini mau persiapan menanam cabai teman-teman ini saya tanam di polybag ukuran 30 cm ini saya mau nanam cabainya cabai merah keriting ini semuanya ada 15 polybag dan ini bibit cabainya siap dipindah ini saya lupa ya berapa minggu cuman ini Alhamdulillah kayaknya sudah siap dipindah tanamnya sebelum pindah tanam cabai ini saya mau pindah tanam anakan kale yang sudah agak besar ini saya mau tanam ini yang masih kecil-kecil dan ini juga mau saya yang ini mau buat tanam yang baru di sini tempatnya ini dipindahin ke sini ini saya mindahnya segini dan ini yang kemarin sudah dipindahin ada banyak Alhamdulillah ini saya pindahin dulu ya teman-teman di sini di sini nanti gengnya si kale semua bismillah kale ini kemarin media lama tapi saya campur dengan sakam bakar dan pupuk kandang bismillah bismillahirrahmanirrahim ya nanti buat ngetek lagi bismillah kali kamu dipindah ke sini ya nanti mudah-mudahan kamu disini tumbuh subur amin kamu di tempat baru yang lebih longgar lebih besar nanti kamu tumbuh syukur ya bismillah Alhamdulillah ini nanti buat ngetek yang baru ya anakan kalennya ini banyak banget Alhamdulillah dan ini saya mau ambil untuk di stek ya ini tunas-tunas siang baru ya teman-teman Alhamdulillah kalau tanam nyemai dari bibit kan agak susah ini Alhamdulillah awak kasih yang lebih mudah ditanamnya Masya Allah ini banyak banget tadi enggak tahu polybagnya ada berapa itu nanti di tancap tancapin aja nanti sekitar dua minggu udah bisa dipindah tanam lagi kalau besar sebulan ya teman-teman ini juga banyak banget anaknya banyak banget ambil yang besar yang batangnya besar ya ada berapa ini diambil dulu bismillah di tancap tancapin aja ini gede banget Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim kamu nanti di sini supur ya nanti dipindah tanam setelah kamu semakin supur sudah besar Alhamdulillah Alhamdulillah ini ada berapa banyak ya teman-teman kalau mau ini anakan Kale bisa ke rumah ya ambil atau nanti kalau ini sudah besar boleh dibagi ini banyak semoga kamu tumbuh supur nanti disiram lagi tadi udah saya basah ini nih Alhamdulillah dua lagi yang belum keisi sudah keisi semua ada 12345 ada 12 polybag semoga nanti nih sebulan lagi sudah bisa dipindah tanam dan makin banyak kali kalinya Alhamdulillah nanti rencana si cabe-cabe ini saya taruh di sini teman-teman di pinggir pagar nunggu sampai sampai selesai ya karena ini sayang masih ada yang berbuah masih ada yang berbunga biarin dia selesai dulu kalau sudah selesai nanti diganti dengan cabe-cabe ini di pinggir pagar ini ini teh timurnya sudah ada lagi Alhamdulillah mudah-mudahan kamu jadi ya timurnya ini berkali-kali nggak jadi teman-teman jadi kayak kosong gitu ya ada dua kecil sudah dimakan aja dipetik dimakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini cabainya ada berapa dan polybagnya kira-kira cukup nggak ya bismillahirrahmanirrahim mau mopok sih itu juga siapa namanya siapa namanya kangkung bismillahirrahmanirrahim ini cabai merah keriting yang besar ya teman-teman bismillah mudah-mudahan tidak di tumbuh subur ya amin persiapan menanam cabai di polybag bismillahirrahmanirrahim cabai nanti kamu tumbuh subur disini ya ini medianya racikan sendiri ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah nanti kamu tumbuh subur amin nanti disiram lagi setelah di pindah tanam bismillah kemudian 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 meh kemudian ini kalau nggak pakan tripod nih satu, megang kamera satu harus mengurai bibit cabai bismillah ya teman-teman menanam, semoga Allah tumbuhkan dan buahnya banyak amin ini saya skip dulu ya teman-teman karena nanti ini lama masih banyak Alhamdulillah sudah selesai jadi dapatnya hanya 14 ini teman-teman, satu ini masih kosong nanti ini buat bibit ini rawit ini saya memperbanyak lagi ini okra ini masya Allah banyak banget saya cuma nyebar-nyebar disini ini mandiri benih ya teman-teman dan segera ini mau di sirang bismillah sirangnya pakai selang biar sampai bawah airnya basah tapi kayak mau hujan juga ini juga disiram si ini akan kalut disini kan agak pedih ya nggak kena panas nah sekarang lanjut mau pupuk si kangkung kangkungnya biar dipupuk ini pupuk tepung cangkang cangkang odangnya buat si kangkung karena musim hujan jadinya dia dipupuk kering nggak pakai POC itu udah mendung lagi teman-teman teman-teman kangkungnya siap di pupuk sedikit-sedikit aja dan pupuk cangkang udang ini suka di ini semut teman-teman dihitungin semut ya sedikit-sedikit aja bismillah biar makin subur amin dan kangkung ini suka sama air jadi pagi sore harus disiram nanti setelah dipupuk ini disiram biar pupuknya terserap ke dalam tanah nggak dimakan sama si semut nanti lanjut di siram dan ini tadi bekas pindah tanam kale nah ini mau ditancapin lagi si anakan kale teman-teman dicari dulu anakan kalenya masih adakah tapi itu masih tambahin media ya cari-cari masih adakah yang besar kamu bismillah ambil dua lagi ya karena satu lagi tadi ada yang kosong diperbanyak ini ada kecil lebih kecil nanti cari sebelah sana atau ini juga sudah tua tancapin aja sini nanti dia bertunas alhamdulillah kegiatan di kebun sudah selesai sudah selesai disiram cabainya nanti kita update lagi setelah beberapa hari lagi ya teman-teman alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kita berkebun di rumah teman-teman